Diiringi alunan gamelan dan tabuhan gendang, rombongan pemain topeng ini menarik perhatian warga yang sedang bersilaturahmi di hari pertama lebaran. Mengenakan daster dan topeng yang terbuat dari labu, puluhan rombongan ini akan menjabat tangan setiap warga yang dihampirinya. Hal ini sebagai simbol mohon maaf lahir dan batin di hari yang fitri ini. Warga yang memang antusias menunggu kehadiran rombongan topeng juga memberikan berbagai minuman dan makanan ringan kepada pemain. Bahkan terlihat beberapa warga memberikan lembaran rupiah. Keunikan arah-arakan topeng labu dan konsep hiburan rakyat memang membuat suasana lebaran di desa yang berada di kawasan Candi Muaro Jambi ini menjadi lebih semarang. Kegembiraan warga PD dalam menyambut lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini kembali disemarakan dengan menggelar letusan meriam karbit dan pesta kembang api. Sebab momen yang sudah dilaksanakan puluhan tahun sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Jauh hari sebelum malam lebaran tiba, warga telah mempersiapkan segala kebutuhan meriam karbit seperti batang bambu, gram yang disambung dengan las, serta ratusan kilogram karbit. Salah satu warga yang berpartisipasi mengatakan bahkan ia menghabiskan anggaran sekitar 20 juta rupiah untuk membuat meriam karbit ini. Ini kembang saja dilaksanakan ini Pak? Ini dilaksanakan waktu hari raya Idul Fitri. Dan dimulai pada malam yang kedua, bukan malam yang pertama, kalau malam yang pertama untuk takdiran. Mulainya kira-kira jam berapa Pak? Mulainya setelah salat isya. Berakhirnya? Berakhirnya sampai jam 4 sebu. Momen meriam karbit ini melupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga PD Aceh sebagai momen pengingat perang melawan penjajah tempo dulu. Meskipun jalan sempat macet karena banyak warga yang mau melihat letusan meriam tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!